Kapan AI atau kecerdasan buatan akan menggantikan pekerja manusia? Hal itu sebenarnya sudah terjadi. Ketika alat AI, seperti ChatGPT dan Google Bar, menjadi kebutuhan utama di tempat kerja dan bisnis harus memperhatikan keuntungan mereka, otomatisasi tenaga kerja menjadi langkah logis bagi manajemen perusahaan. Memanfaatkan AI bukanlah keputusan yang sulit bagi banyak perusahaan. Pasalnya, AI dapat membantu menghemat biaya pada saat tingkat inflasi memberikan tekanan pada pendapatan dan juga dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Meskipun banyak perusahaan telah berjanji untuk melindungi pekerja manusia, tak sedikit perusahaan yang mempunyai gagasan sebaliknya. Nah, inilah delapan perusahaan yang telah mengganti karyawannya dengan AI. 1. MSN Pada tahun 2020, MSN memecat puluhan jurnalis yang menulis berita yang ditampilkan di beranda perusahaan. Sejak itu, MSN menggunakan software AI untuk membuat konten. 2. Google Google mengumumkan, akan ada dua putaran PHK dan kemungkinan putaran ketiga akan segera terjadi. CEO Google, Sundar Pichai belum secara eksplisit menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini akan digantikan oleh teknologi AI. Namun, PHK ini terutama memengaruhi pekerja di divisi periklanan, karena adopsi AI pada layanan pelanggan dan penjualan iklan, serta upaya meningkatkan efisiensi operasional. 3. Dukan Bulan Juli lalu, CEO Dukan, Sumit Sah mengganti 90% staff customer support dengan chatbot yang mereka kembangkan sendiri. Sah memposting di media sosial X, membela diri dengan mengatakan tindakan itu sebagai hal yang sulit namun perlu. Chatbot membantu perusahaan memangkas biaya dukungan pelanggan 85% dan mengurangi waktu tunggu pelanggan secara drastis. 4. IKEA Bulan Juni lalu, IKEA mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pekerjaan di call center secara bertahap dan menggunakan bot AI bernama Billy untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Namun, tidak seperti kebanyakan perusahaan, IKEA berencana untuk meningkatkan keterampilan karyawan yang terdampak dan telah melatih ribuan pekerja call center untuk menjadi penasihat desain interior. 5. Blue Focus Agen pemasaran Tiongkok ini memutuskan untuk mengakhiri kontrak para penulis dan desainer konten manusia sepenuhnya dan tanpa batas waktu, demi mendukung penerapan AI generatif. Blue Focus tidak secara eksplisit menyatakan penggunaan AI untuk menggantikan staff. Namun, pemutusan kontrak terjadi dua hari setelah perusahaan mendapatkan lisensi layanan Azure Open AI dari Microsoft dan sebulan setelah bermitra dengan Baidu Ernie Bot untuk membangun sistem pemasaran AI berskala besar. 6. Salesforce Awal tahun ini, Salesforce memecat 700 pekerja atau setara sekitar 1% dari tenaga kerja globalnya. Sebelumnya, pada tahun lalu, perusahaan juga telah melakukan PHK terhadap 10% personelnya. Perusahaan belum mengonfirmasi hubungan antara PHK dan AI, namun Salesforce diketahui memotong anggaran rekrutmen untuk investasi lebih besar pada AI, sehingga para pengamat menduga banyak lowongan ini akan diisi oleh tenaga kerja otomatis. 7. Duolingo Pada bulan Januari, aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo mengumumkan akan memberhentikan 10% tenaga kerja kontraknya karena perusahaan beralih ke AI untuk menerjemahkan konten. Seorang jurubicara Duolingo menyatakan bahwa pemutusan kontrak itu mungkin melibatkan AI, mengindikasikan kesiapan perusahaan untuk menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi. 8. Turnitin Tahun lalu, CEO Turnitin, Chris Keren, berencana mengurangi jumlah karyawan dengan memperkirakan rekrutan di masa depan berasal dari sekolah menengah tanpa pengalaman yang luas berkat efisiensi AI. Pada 2023, Turnitin mem-PHK 15 karyawan. Dampak PHK itu relatif kecil bagi perusahaan dengan 900 karyawan. Namun, rencana awal Keren adalah memangkas jumlah karyawan sebanyak 20% dalam 18 bulan, yang berarti kemungkinan PHK yang lebih besar di tahun ini. Tulis pendapatmu tentang potensi AI menggantikan pekerja manusia di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!